Batas tarif tertinggi pemeriksaan real-time PCR diturunkan menjadi Rp275,000 untuk daerah Pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp300,000 untuk luar Pulau Jawa dan Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Menindaklanjuti instruksi yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia tentang penurunan harga pemeriksaan real-time PCR, maka kami akan menyampaikan pengumuman sebagai berikut. Yang pertama, perlu untuk diketahui bahwa batasan tarif tertinggi pemeriksaan real-time PCR yang telah ditetapkan melalui Surat Edaran Diatur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK 0202-1-3713-2020, tanggal 5 Oktober 2020, hampir satu tahun yang lalu, dan sudah saatnya dilakukan evaluasi oleh Kementerian Kesehatan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Yang kedua, evaluasi yang dilakukan melalui perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan real-time PCR terdiri dari komponen-komponen, yaitu jasa pelayanan atau SDM, komponen regen, dan habis pakai atau BHP, komponen biaya administrasi, overhead, dan komponen biaya lainnya yang kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Ketiga, dari hasil evaluasi, kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan real-time PCR diturunkan menjadi Rp275,000 untuk daerah Pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp300,000 untuk luar Pulau Jawa dan Bali. Keempat, kami mohon agar semua fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas pemeriksaan lainnya yang telah ditetapkan oleh Menteri dapat memetuhi batasan terpertinggi real-time PCR tersebut. Kelima, hasil pemeriksaan real-time PCR dengan menggunakan besaran tarif tertinggi tersebut dikeluarkan dengan durasi maksimal 1x24 jam dari pengambilan swab pada pemeriksaan real-time PCR. Kenam, kami meminta kepada Dinas Kesehatan Daerah, Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah, Kabupaten, dan Kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerlakuan pelaksanaan batas tarif tertinggi untuk pemeriksaan real-time PCR sesuai pemenangan masing-masing. Ketujuh, evaluasi batas tarif tertinggi pemeriksaan real-time PCR akan ditinja ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan.